Mahabharaya, Mahabharaya Sekarang kau hanya punya permusuhan dengan Hastinapura Basudewa Tidak lama lagi pasukan dari Hastinapura akan menyerang dua raka Dan bukan, hanya pasukan dari Hastinapura saja Basudewa Krisma Tapi juga Indra Prastha akan ikut dalam perang ini Ini adalah sebuah masalah yang sangat besar Bisma yang agung, kalau Hastinapura nanti tidak mau menyambut istrinya Arjuna Maka itu artinya adalah, Hastinapura telah menerima Indra Prastha sebagai kerajaan yang mandiri Yang mulia Destra Rastra, kau harus menerima istri Arjuna nanti Dan menganggap dua raka sebagai bagian dari keluarga Kalau tidak, kau harus menyatakan kemandirian dari para putra pandu Bagaimanakah sebenarnya manuver politik Basudewa Krishna Tumbuh dan besar di Frindavan sebagai seorang pengembala Tetapi mampu menjadi seorang diplomasi terbaik di usianya yang masih sangat muda Sebagai salah satu tokoh yang paling sulit dipahami dalam epik Mahabharata Tiprah Krishna pun tetap berada di ranah abu-abu Antara bermain dengan kecerdasan dan kelicikan Semuanya terlihat samar di wajah kebenaran Sejak masih tinggal dengan ayah angkatnya di Gokul Krishna sudah memperlihatkan kecerdasannya Nama Basudewa Krishna, kian populer di tanah Baratawarsa Setelah berhasil menggulingkan kekuasaan Kamsa Penguasa Madura, kerajaan milik Raja Surasena Yang merupakan tanah air para Yadawa Meski Krishna menjadi pemimpin para Yadawa Tetapi dia tidak dapat disejajarkan dengan para bangsawan Karena Yadawa tidaklah dipimpin oleh seorang raja Melainkan melalui Dewa Kematian Kamsa justru adalah langkah awal manuver politik Yang digencarkan Basudewa Krishna Masalah pertama, dia menjadi musuh kerajaan seperti Magadha Yang dipimpin Jarasanda Kamsa adalah menantu sekaligus Senopati bagi Jarasanda Kematian Kamsa membuat Krishna memiliki musuh dari salah satu kerajaan terbesar pada saat itu Jarasanda begitu kuat Sehingga setiap dinasti yang ada memberi hormat pada kerajaan Magadha Termasuk kerajaan Kuru Karena itu, tentu saja Krishna tidak memiliki banyak sekutu Digempur oleh kekuatan Magadha secara terus menerus Krishna kehilangan wilayahnya sedikit demi sedikit Tercatat bahwa Jarasanda menyerang sampai 18 kali Hingga akhirnya, Krishna harus memindahkan ibu kota Madura ke Dwaraka Wiswa Karma membantu Krishna dalam pembangunan Dwaraka Tetapi, secara politik Dwaraka masih sangat lemah Bisa saja Jarasanda menguasai kota ini sewaktu-waktu Jadi, Krishna harus memperkuat Dwaraka dengan membangun banyak sekutu Krishna menemukan kesatria yang juga bermasalah Yaitu Pandawa Pandawa mengklaim tahta Astinapura Sesaat setelah kembali dari hutan Setelah kematian ayahnya, yaitu Pandu Duryodhana sejak kecil digadang-gadang sebagai pewaris ayahnya Oleh tetua Kuru Tentu saja Duryodhana menolak klaim prapandawa secara tegas Duryodhana tahu bahwa Pandu tidak akan pernah memiliki anak Karena kutukan resikindama Jadi, garis keturunan dan darah yang mengalir pada para pandawa Dipertanyakan oleh Duryodhana Inilah celah bagi basu dewa Krishna Pandawa akan menentang Duryodhana yang merupakan putra Dhristarastra Astina memiliki kekuatan yang setara dengan Magadha Krishna mendekat kepada para pandawa yang nantinya akan menyerang Jarasanda Arjuna menjadi sahabat dekat Krishna Krishna telah membantu Arjuna untuk mendapat banyak senjata surgawi Krishna juga telah meyakinkan Derupada Raja Kerajaan Pancala yang merupakan kerajaan kuat lainnya Untuk menikahkan Derupadi kepada pandawa Krishna juga telah mengatur pembangunan maya sahabat Indraprasta Maka, peristiwa Jarasanda Wada dan Raja Suyayajna Menjadi momentum terbaik bagi basu dewa Krishna Dia meyakinkan Yudhistira untuk melakukan Raja Suyayajna Untuk bisa lepas dari bayang-bayang Astina Pura Sehingga Yudhistira menjadi Raja dari kerajaan yang mandiri Lalu, siapa lagi yang akan menghalangi Raja Suyayajna Tentu saja Jarasanda Musuh bebuyutan basu dewa Krishna Apakah Krishna dan Pandawa akan menyerang Jarasanda? Strateginya tidak semudah itu Bimalah senjatanya Krishna menyelinap ke kerajaan Magadha Bersama Bima dan Arjuna Untuk berduel satu lawan satu Jarasanda tewas di tangan Bima Tanpa banyak korban prajurit dari Magadha Astina dan juga Indraprasta Kemudian, Krishna menobatkan sahadewa Putra Jarasanda menggantikan ayahnya Kini, Krishna mendapat akses masuk Pada kekuatan pasukan kerajaan Magadha Selain itu, Krishna kemudian memiliki banyak sekutu Dengan membebaskan tawanan politik Jarasanda Masalah Jarasanda teratasi Tetapi, masalah basu dewa Krishna belum berakhir Dia masih memiliki musuh dari kerajaan Cedi Dialah Sisupala Sisupala yang merupakan bawahan Jarasanda Bisa saja menuntut balas atas kematian Jarasanda Yudhistira mengundang Sisupala pada upacara Raja Suyayajna Krishna membiarkan Raja Cedi itu mencacimakinya berkali-kali Krishna menjadi tamu kehormatan pada upacara itu Melebihi Drona dan Kakek Bisma Sisupala tewas seketika Dalam satu hentakan Cakra Sudarsana Tanpa perang Di mana banyak saksi yang hadir menegaskan bahwa Sisupala adalah penjahat yang memang pantas diselamatkan dengan kematian Tragedi ini dikenal dengan peristiwa Jarasanda Wada dan Raja Suyayajna Masih ada satu penghalang bagi Basu Dewa Krishna Yaitu Duryodhana Di luar dugaan Balarama justru menjadi guru dan sahabat baik Duryodhana Mengingat Balarama adalah orang penting dalam pasukan Narayani Sena Selain Kritawarma dan Satyaki Tetapi Krishna bisa mengatasi masalah ini Ia menjanjikan pasukan Narayani Sena kepada Duryodhana Dengan strategi di luar dugaan Duryodhana Dari sebelas aksauni Narayani Sena Dwaraka Krishna hanya menyertakan dua aksauni dalam perang Kuru Setra Satu aksauni di bawah Panji Duryodhana Dengan Panglimanya Kritawarma Dan di pihak Pandawa satu aksauni di bawah Satyaki Sembilan aksauni lainnya disimpan untuk kejayaan Dwaraka Balarama kemudian diperingatkan untuk pergi berziarah Selama perang terjadi Karena Krishna menyadari Jika Balarama ikut serta dalam perang Memimpin Narayani Sena Cerita bersama Pandawa akan berakhir Karena Balarama pasti akan sekuat tenaga Membantu murid kesayangannya Yaitu Duryodhana dalam perang Mahabharata Meski Bima juga murid Balarama Tapi Duryodhanalah yang menarik simpati Balarama Hingga Balarama hampir menikahkan Subhadra dengan Duryodhana Krishna menghindari ikatan keluarga dengan Duryodhana Kemudian dengan strategi cerdasnya Memilih Arjuna sebagai suami Subhadra Namun kesalahan pernah dibuat oleh anaknya sendiri Yaitu Samba Masih banyak manuper Krishna dalam politik Semuanya pun syarat kepentingan Menemui dan merayu Raja Anggakarna Ketika menjadi duta perdamaian Tapi karena menolak demi kesetiaannya pada Duryodhana Ketika perang terjadi Strategi Krishna pun tak terhitung Misalnya Meyakinkan Arjuna untuk bertempur Meyakinkan Yudhistira Bahwa Bisma dan pasukannya telah membantai Abhimanyu Mengelabui pasukan Kurawa Dalam kematian Jayadrata Merumuskan kematian Dronacharya Meyakinkan Arjuna menyerang Arna Meski tanpa senjata Mengisyaratkan Bhima menyerang bagian terlarang Dalam duel Gada Yudha dengan Duryodhana Meski demikian Dengan kecerdasannya Krishna berhasil menenangkan kemarahan Balarama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!